Yo yo what's up momen kembali lagi sama gue Eka di channel Mangkumis Gimana ceritanya kalau pasukan elit khusus yang awalnya ditugasin untuk memberantas para kartel Justru malah berbalik menjadi kartel yang paling berbahaya, paling sadis, paling besar di Meksiko Di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu kartel yang ada di Meksiko yang dinilai paling sadis Paling brutal, paling kejam dibanding kompetitor lainnya Sampai-sampai kabarnya metode eksekusi dari kartel ini Yang jadi influence, yang menginfluence ISIS untuk melakukan metode yang sama untuk mengeksekusi para korbannya atau sandranya Tapi sebelum lanjut gue mau minta kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Supaya lo bisa dapet notif setiap gue posting video terbaru Follow juga IG dan Twitternya Mangkumis Kalau-kalau misalnya lo mau ngasih saran atau ngasih bahan, materi yang siapa tau Ceritanya menarik buat dibahas Oke, let the story begin Los Zetas Los Zetas adalah kartel yang paling sadis, paling brutal, paling berbahaya, dan paling maju, paling canggih Paling maju di bidang teknologi dibanding kompetitor lainnya Yang berdiri tahun 90-an dulu ya Jadi kabarnya, nama Los Zetas sendiri diambil dari radio code atau kode radio sang pendiri Leadernya Arturo Guzman Desena Yang waktu masih bergabung sama GAVE Nanti gue jelasin GAVE itu apa ya Yang waktu itu masih bergabung di GAVE Dia tuh punya kode radio namanya Z1 atau Z1 Yang mana kode Z1 ini, kode tersebut ini dikasih untuk anggota Dikasih untuk anggota militer ini yang dibilang rankingnya paling tinggi Paling hebat lah dibilangnya High class gitu Nah dari nama inilah makanya dia dinamakan Zetas Atau The Z Zetas itu bahasa Spanyol Jadi bahasa Inggrisnya The Z Pada awalnya, Los Zetas adalah tentara bayaran yang didirikan sama lidernya ini Si Arturo Guzman Desena Tuh kita panggil Desena aja Didirikan sama si Desena Seorang mantan pasukan elit khusus Dari tentara militer Meksiko Yang disebut GAVE Atau Grupo Aeromovil de Fuerzas Especiales Yang dibentuk sama pemerintah Meksiko sebenernya untuk melawan Untuk menghancurkan pemberontak sama kartel itu sendiri Yang mana kartel di Meksiko itu emang udah pada brutal Dari dulu udah parah lah ibn al-nya Awal mulanya, awal mula terbentuk Los Zetas itu Dimulai ketika pemimpin kartel Gulf Osiel Cardenas Guillen Jadi si Osiel Cardenas Guillen ini punya rencana Untuk menghabisi para tokoh-tokoh penting Di kartel-kartel kompetitornya Dari situ si Guillen ini Merekrut Desena sebagai bodyguard awalnya Dan meminta untuk dicarikan anggota Atau pasukan gitu ya Jadi minta dicariin orang-orang terbaik Untuk dijadikan tentara bayaran Di bawah naungan si kartel Gulf ini Gak butuh waktu lama Si Desena ini langsung Desena ini langsung ngajak 30 orang temannya Waktu masih ada di GAVE itu Untuk ikut bergabung sama dia Jadi tentara bayaran Dengan iming-iming Gajih yang lebih besar Daripada yang mereka dapetin Sewaktu masih di Tentara militer milik Meksiko Selain dari GAVE di Los Zetas juga Ada beberapa orang ya Ada beberapa personil Los Zetas itu Yang berasal dari pasukan elite Dari Guatemala Yang bernama Kai Biles Waktu masih di GAVE Mereka ini sempat dilatih sama Pasukan khusus Dari Israel Yang namanya Israel Defense Forces Atau IDF Dan juga US Special Force Atau yang biasa diketal sama Green Berets Yang dimana Pasukan ini udah gak diraguin lagi Di dunia militer Disana Disana tuh mereka dilatih khusus Untuk melawan Pemerontak Terus Kartel-kartel Juga Pemimpinnya gitu Pokoknya dia Emang dilatih khusus untuk itu Untuk kartel Jadi untuk memberatas kartel Sebenernya Mereka-mereka ini Nah selain itu Mereka juga dilatih Untuk paham Sama medan perang Petarungan jarak dekat Taktik Serangan udara Sniper Intelijen Penyergapan Penyelamatan Sandra Dan juga Mereka dilatih Untuk menggunakan Teknologi-teknologi canggih Lu bayangin Yang orang kayak gitu nih Yang tadinya buat Memberantas kartel Udah punya ilmu-ilmunya Udah tinggi lah Ibaratnya ya Malah jadi kartel Ya begitu lah Singkat cerita Pada tanggal 22 November 2002 Si Desena ini Ditembak mati Sama militer Meksiko Di dalam sebuah restoran Di Matamoros Tamaulipas Pada awal tahun 2003 Si Guilen ini Balas dendam Dia ngirim Anak buahnya Untuk menculik Dan mengeksekusi Empat orang anggota Dari Visalia General De La Repubblica Atau FGR Yang dianggap Sebagai biang keladi Atas kematiannya Si Desena Nah setelah itu Kurang dari 4 bulan Setelah kematian Desena Pada tanggal 14 Maret 2003 Militer Meksiko Berhasil menangkap Si Guilen Setelah si Desena mati Ini posisi leader Turun Jadi posisi leader itu Turun digantiin sama Rogelio Gonzales Pizana Tapi gak lama Soalnya Tahun 2004 Itu Oktober ya Pada Oktober 2004 Itu si Gonzales Berhasil ditangkap Dan akhirnya Diganti sama Heriberto Lescano Sebagai Leader Los Zetas Yang baru Sejak Guilen ditangkap Dan di ekstradisi Ke Houston Los Zetas Semakin membesar Jadi Dia makin besar Dan mulai aktif Untuk melakukan Penjualan Narkoba Di bawah Kepemimpinan si Lascano Yang dikenal Brutal banget Ini Ini emang terkenal sadis Banget sih Metode yang sering digunain Sama si Lascano ini Ngeri-ngeri Yang sering dilakuin Itu menggal kepala Menceburkan musuhnya Atau korbannya ini Kedalam Larutan Asem Lu bayangin ya Lu tau lah Larutan Asid itu Kita kena tangan Sedikit aja Gatel cuy Jadi kayak Dia kan lama-lama Korosi kan Sifatnya itu Ya Besi aja Ditaruh di zat asem Bisa karat Apalagi kita Apalagi badan manusia Kulit Tulang Yang segini lembeknya Hancur Terus juga Dia suka Menelanjangi Dan memukul Si korban Secara brutal Pakai papan Atau balok Lu bayangin lah Kerasanya Dia juga suka Ngegantung korbannya Dia digantung Di atas pohon Diikat Terus dipukul-pukulin Sampai Kakinya Patah Copot Terus Ditinggalin udah Gitu aja Sampai di bedarah-darah Gitu kan Pendarahan tuh Sampai beberapa hari lah Dua-tiga hari Sampai dia meninggal Akhirnya Nah menurut Kepolisian Meksiko Juga Si Lascano ini Kabarnya Punya rumah Atau punya Petermakan Gitu ya Dia punya rumah Yang isinya Hewan-hewan buas Isinya tuh Macan Singa Kayak gitu-gitu Nah itu Si macan sama singa Itu juga fungsinya Untuk Mengesekusi lawannya Juga Jadi si Musuhnya ini Musuhnya lawannya Atau sandranya Si Lascano ini Bakal dilempar Ke Kandang macan itu Buat di Ya biar dimakan Sama macan Lu Kebayang cuy Selain itu Si Lascano juga Melakukan metode Intimidasi Yang dibilang efektif Untuk menjaga Para anak buahnya Supaya tetep Patuh Sama Dia gitu Dia suka Menceburkan Si korban Atau bahkan Keluarganya Anaknya si korban ini Kedalam Sebuah tong Yang isinya minyak Udah Mendidih gitu Minyak mendidih Digoreng gitu cuy Nah ketika Si Lascano tau Saat itu Ada beberapa Anak buahnya Yang mencuri Dari dia Dia bakal memaksa Salah satu orang Yang mencuri ini Untuk nonton Dan ngebiarin Yang lainnya bertarung Jadi ada satu orang Yang nonton Terus yang lainnya itu Dia berantem gitu Sampai mati Terus ketika ada Salah satu orang Atau mungkin ada Beberapa itu yang mati Si Lascano Bakal ngambil Hati Atau jantungnya Si korban Yang udah mati ini Terus Si yang nonton ini Disuruh makan Jantungnya Si temennya Yang udah mati Secara mentah-mentah Tentunya Los Zetas juga punya Salah satu tempat Eksekusi Punya tempat eksekusi Yang namanya Kitchen Di tempat inilah Mereka membantai Membunuh Mengeksekusi Para korban Para musuhnya Dengan cara Memasukkan Tubuh mereka Kedalam Gentong Yang isinya itu Larutan asam Yang isinya Asid Setelah diselidiki Di daerah situ Di kitchen itu Sama polisi setempat Mereka banyak Nemuin tulang belulang Sama Beberapa Helai Kaos Yang udah Rusak Atau gimana Yang disinyalir Tulang-tulang Dan kaos itu Punya Para korban Si Los Zetas ini Yang di kitchen ini Tahun 2010 Ada salah satu Anggota Yang namanya Miguel Trevino Morales Mengambil alih Kepemimpinan Los Zetas Dari si Lascano Yang dinilai terlalu brutal Dan tidak Tidak pandang bulu Dalam Mengeksekusi Lawannya Sampai-sampai Anggota sendirinya pun Kena Bahkan sampai keluarga Atau anaknya Dari si anggotanya itu sendiri Di tahun ini pula Si Los Zetas ini Pecah Mundur Dari Kartel Gulf Dia memberontak Memisahkan diri Terus Membentuk Kartelnya sendiri Yang dinamakan Los Zetas Yang best camnya Ada di Nuevo Laredo Tamaulipas Nah ternyata Setelah si Miguel Trevino ini Ngambil alih Kepemimpinan Los Zetas Banyak Anak buahnya Yang lain Dia merasa Lebih baik Lebih baik Sama si Trevino Karena dia tuh Nggak Brutal Sama anggotanya sendiri Nggak sadis Sama anggotanya sendiri Beda sama si Lascano Yang nggak pandang bulu Ya dia mau Anggotanya Mau atau siapa Mau siapa Dihajar sama dia Mau dihabisin sama dia Nah dari sini Makanya Karena kepemimpinannya Si Trevino ini Abis Trevino ini Bisa dibilang Bagus gitu Jadi banyak Dari anggota Los Zetas Yang Respect lah Jadi mereka respect Sama si Trevino Terus dia ninggalin Si Lascano Jadi dia lebih memilih Gabung sama si Trevino Pada tanggal 24 Agustus 2010 Los Zetas membantai 72 orang imigran gelap di desa El Huizacal Temalui Pas Dengan cara menculik mereka sewaktu masih ada di bis dan menembaki mereka satu persatu di belakang kepalanya Mayat-mayat para korban ini baru bisa ditemuin setelah ada orang yang mengaku menjelaskan bahwa mereka menolak tawaran dari si Los Zetas untuk gabung atau memberikan uang tebusan supaya dilepasin Setelah kejadian itu Si polisi setempat mulai melakukan investigasi Dia mau nyari gitu Siapa dalang dari aksi pembunuhan 72 orang imigran tersebut Tapi ketika proses investigasi baru jalan 3 hari Roberto Suarez Seorang detektif kepala yang memimpin investigasi tersebut Tewas dibunuh Gak tau siapa pembunuhnya Pada 17 Juni 2011 Akhirnya kepolisian Meksiko berhasil menangkap dalang dari pembunuhan yang 72 orang tersebut Yang namanya Edgar Huerta Montiel atau LWC disebutnya Jadi si LWC bilang Pembantaian tersebut itu dilakukan karena para si imigran itu Udah direkrut sama si kartel Gulf sebelumnya Dengan kata lain Ya pembantaian itu Tetep dilatar belakangi sama perangan kartel gitu Jadi dilatar belakangi sama drug war Yang emang udah bertahun-tahun terjadi di Meksiko Udah gak aneh dibilangnya 7 Oktober 2012 Militer Meksiko dapat laporan dari warga setempat Yang melaporkan bahwa di daerahnya itu ada Sekelompok pria bersenjata yang disinyalir Las Cano Las Cano sama kelompoknya Di daerah Progreso, Cuahuila Setelah pasukan militer datang Mungkin karena si Desena merasa terdesak, terpojok Dia mulai buka serangan ke para militer Meksiko tersebut Yang langsung dibales sama militer Meksiko Yang akhirnya Kena si Desena Dan setelah dicek Memang benar Desena Dan dia meninggal di tempat Selang 9 bulan dari kematian si Las Cano Tepatnya pada tanggal 15 Juli 2013 Miguel Trevino pergi ke Nuevo Laredo Untuk melihat anaknya yang baru lahir Lagi-lagi militer Meksiko dapat info nih Dari informannya yang gak disebut namanya Bahwa ada si Miguel Trevino Lagi ada disitu Lagi di tempat itu Gak lama Dateng lah si militer-militer Meksiko itu Dan Ya akhirnya Si Trevino ketangkap Tapi Bedanya Sama yang lain Gak ada satupun Tembakan Yang dikeluarkan sama Si militer Meksiko Jadi dia Dapet tanpa Si Trevino ini Ditangkap tanpa ada Satupun tembakan Nah sepanjang tahun 2011 Sampai 2012 Bisa dibilang Itu adalah sebagai Periode emas Periode puncak Periode kejayaan Si Los Zetas Sebagai kartel terbesar Tersadis Terbrutal Pada saat itu Banyak kejahatan-kejahatan besar Yang dilakukan sama Los Zetas Kayak itu yang tadi Dia melakukan pembunuhan masal Menculik untuk meminta tembusan Membantai kompetitornya Sampai-sampai bisnis yang mereka lakukan Melebar Ke segala lini Jadi macem-macem Gak cuma Dia jual narkoba doang coy Jadi dia mulai Perdagangan manusia Pencucian uang Penjualan senjata api Sampai Dia jual minyak Yang mereka curi Dari Perusahaan minyak milik negara Meksiko Yang namanya Pemex Atau Petroleos Mexicanos Sebenernya sampai sekarang juga cabang-cabang Si Los Zetas ini Masih ada Walaupun gak begitu kedengeran banget ya Karena kebanyakan Anggota-anggota itinya itu Udah banyak yang mati Terus ada juga yang di penjara Gitu kan Ditangkep Kalau misalnya sekarang kalian searching Kalian googling gitu Di google Kalau cari Kartel terbesar di Meksiko Pasti keluarnya itu Kartel Sinaloa Yang punyanya si El Chapo Yang sekarang Udah di penjara Dia di penjara seumur hidup Di penjara yang super ketat Karena sebelumnya juga udah pernah dia kabur Walaupun ketat gitu ya Dengan cara menyogok si sipirnya Sampai sekarang Sampai detik ini Pemerintah Meksiko masih terus berusaha keras Untuk Melawan Untuk Membinasakan Para kartel-kartel di Meksiko Cuma ya gitu Susah Karena emang bisnis macem ini tuh Udah lama banget Udah ada dari dulu Dari tahun berapa ya Tahun 80-an ya Kalau gak salah tuh Lo bisa searching di google Dan emang juga Selain udah lama Ya emang menggiurkan gitu kan Ditambah Saking menggiurkannya gitu ya Ditambah Ada Oknum-oknum pemerintah Yang bisa dibilang korup Ya Begitu Makanya susah Ya gimana ya Maksudnya pemerintahnya aja Ada yang begitu kan Oknumnya ya Oknum pemerintahnya ada yang begitu Gak beda jauh sama disini sih Ya gimana mau bisa Ilang gitu Kalau misalnya masih ada Oknum-oknum di pemerintahan yang korup Yang mereka masih tergiur Teriming-imingi sama Duit yang gede Yang bakal dikasih sama mereka Ya Kalau udah gitu Ya mereka juga merasa Aman Merasa enak Untuk terus menjalankan Pekerjaannya itu Sebagai kartel Jual narkoba Senjata api Segala macem gitu kan Jadi itu Sedikitnya Cerita tentang Los Zetas Salah satu kartel Yang dibilang Paling sadis Paling kejam Paling brutal Paling besar Pada masanya Pada eranya Kalau sekarang sih Kayaknya udah enggak Jadi cukup sekian dulu Video kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat kalian Bisa dapat Pengetahuan yang baru Info baru Support terus channel ini Dengan cara Klik subscribe Dan klik Tombol loncengnya Supaya lo dapat notifikasi Setiap gue upload Video-video terbaru Jangan lupa like Comment Share Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Juga bisa tahu Ada channel yang Bisa memberikan Sesuatu yang Baru gitu Informasi-informasi Yang baru Entah itu Kriminal Atau Misteri Segala macem Gitu kan Oke Thanks for watching See you next video See you next time Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa